Halo Sobat, kali ini kita akan praktek membuat ulir dalam dengan menggunakan tab. Pada kali ini saya akan membuat ulir dengan ukuran M5 x 0,8. Ini tabnya, satu set ada tiga buah, satu untuk awalan, yang kedua tapper, dan ketiga untuk penyelesaian. Untuk mata bor kita gunakan ukuran 4,2. Dengan rumus untuk menentukan diameter bornya adalah, diameter nominal kita kurangi dengan kisarnya, atau 0,8. Oke, kita awali dengan penitik untuk awalan pengeburan. Dan, benda kerja kita nebor dulu ukuran 4,2. Ketebalan pelat, kita pakai 6mm. Kita bor sampai tembusnya. Oke, dan selanjutnya kita lakukan sampling, atau cursing, dengan mata bor yang lebih besar, untuk awalan penguliran. Oke, tanggai kita siapkan. Ini untuk pemegang tabnya. Dan kita pasang tab nomor 1. Dengan bentuk yang lebih tirus dari yang lainnya. Ini untuk gerak pemakanan awal ulir. Caranya dengan mengencangkan batang yang kuat ya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan pelumas untuk, apa ya, biar tab tidak panas ya. Cekam pelat dengan sempurna pada ragu. Pastikan tegak ya, tidak sampai miring. Biar hasilnya bagus. Untuk gerakan pemakanan, secara teori kita putar ke kanan 270 derajat, dan kita putar ke kiri 90 derajat. Ini fungsinya untuk melepaskan total hasil sayatan. Gerakan dengan mantap ya. Dan rasakan sayatannya. Bila perlu ditambah pelumas, silakan ditambah. Karena proses ini menghasilkan panas ya. Jadi jangan sampai tab itu patah ya. Proses penguliran dengan tab ini kita gunakan ketika kita tidak bisa mengulir dengan menggunakan mesit. Misalnya dengan mesin bubut atau mesin CNC. Bisa juga untuk proses repair atau perbaikan derat ulir yang rusak. Misalnya sudah dull. Itu kita tab ulang seperti ini. Dengan ukuran yang lebih besar. Untuk ulir sendiri ada dua macam ya. Ulir metric dan ulir width word. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, bila sudah dirasa cukup halus, dibersihkan. Ya, kita coba menggunakan baut dengan ukuran yang sama ya, ternyata mudah sekali, wah lancar, ini seperti main spinner. Oke, silahkan dicoba. Dan bisa untuk berkreasi, untuk membuat peralatan-peralatan teknik. Terima kasih dan semoga bermanfaat.